Oke kali ini saya akan membuat bibit cabai rawit langsung dari buahnya Ambil yang merah jangan yang hijau ya buat bibitnya biar bagus hasilnya habis dipisahkan gini kita masukkan ke dalam sini biar bersih Oke seperti ini baru masukkan ke yang sudah dimasukin air gunanya kita untuk menyortir biji mana yang bagus dan biji mana yang jelek sini kelihatan sekali di mana ada biji yang mengambang dan ada yang tenggelam kita buang saja yang mengambang dan ambil yang tenggelam seperti ini ya semuanya kita ambil yang tenggelam ya sudah beres kita tabur ke atas kertas seperti ini lalu kita jemur sekitar 6 jam ini yang sudah tadi dijemur sekitar kurang lebih 6 jam setelah dijemur tadi baru kita masukkan ke air hangat supaya bijinya lebih bersih lebih nantinya lebih subur dulu sekitar 1 jam ini setelah selesai direndam sama air hangat sekitar 1 jam baru kita masukkan ke sini lanjut kita semai beri jarak kurang lebih 10 cm lalu kita masukkan 1 biji 1 biji tinggal 2 butir lagi selesai 1 biji 1 biji setelah itu kita tabur lagi saya memakai tanah pekarangan dicampur dengan abu sekam sama pupuk kandang kebetulan tanahnya basah barusan habis hujan tadinya si kering kita beri siraman sedikit saja soalnya tadi tanahnya sudah basah sedikit saja kita simpan di tempat yang teduh jangan lupa dikasih tutup soalnya ini baru pembibitan seperti inilah cabai-cabai rawit yang sudah saya semai sekitar berumur 5 hari Alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus oke sekian video dari saya mudah-mudahan menjadi inspirasi mudah-mudahan membantu jangan lupa klik like komen dan subscribe oke sekian video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh